Dari mulut macan ke mulut harimau jilid sepuluh Seng Ratu melambaikan tangannya sambil menyuruh pergi Chiu Bian Li Dengan sikap amat hormat, Chiu Bian Li mundur dari ruangan itu Siow yang BWS sudah siap mempertahankan sikap agungnya Sadar sesadar sadarnya kedudukannya sebagai manusia Makhluk tertinggi ciptaan Tuhan Yang tidak diizinkan oleh yang maha kuasa untuk tunduk kepada makhluk yang lain Yang gaib maupun yang tidak gaib Dan hanya tunduk sukarlah kepada Seng Maha Pencipta Ternyata dari balik topeng itu keluar suara merdu yang ramah Silakan duduk, Nona Siow Siow yang BWS duduk dengan sikap panggun Sikap yang bukan untuk kebanggaannya sendiri Melainkan sebagai wakil Tuhannya Nona Siow, aku kagum akan ketahananmu yang sudah kau perlihatkan tadi Aku menyesal bahwa itu terjadi atas dirimu Sahut Siow yang BWS tenang, aku tidak menyesal Apapun yang menimpaku, tidak pernah lepas dari rencananya Nona benar-benar luar biasa Aku akan gembira sekali, kalau Nona mau bersantap bersama-sama aku Siow yang BWS memang lapar dan haus Sejak ia ditangkap di rumah Tabib Kian Lalu diarak dan mengalami berbagai aniaya Tubuhnya terasa lemah Dan alangkah menggiurkan hidangan-hidangan yang tersaji di hadapannya Tetapi dalam tubuh yang lemah itu ada jiwa yang justru mengalami gemblengan Lebih tajam dan lebih pekat terhadap bahaya-bahaya gaib Karena itu, sebelum menyetujui, ia bertanya lebih dulu Siapa yang mengundangku bersantap ini? Aku Siapa lagi? Aku siapa? Ini harus jelas Aku yang punya tujuan yang sama denganmu Yaitu ingin menebar benih-benih kebajikan di bumi Siow yang BWS menggeleng Belum cukup Seorang petani dan seekor kerbau yang menarik bajaknya di sawah Menghasilkan yang sama, yaitu hasil yang baik dari tanah itu Tetapi meski hasilnya sama, tetap harus dibedakan makhluknya Yang satu manusia dan yang satu kerbau Apalagi kalau tujuan kita belum tentu sama, meski kelihatannya sama Tubuh Seng Ratu menggeletar Sepasang matu dari balik topeng itu memancarkan kemarahan dan kebencian bagaikan halilintar Namun ketika Siow yang BWS balas menatapnya, Seng Ratu membuang muka Tanya Siow yang BWS pula Yang mengajakku makan ini manusia, makhluk yang sederajat denganku Atau makhluk ciptaan lain yang lebih rendah dari derajat manusia Apa maksudmu, nona dasis Seng Ratu seperti suara seekor ular yang marah Kau tak mau menjawabnya? Akulah Ratu yang disuju di jutaan orang di seluruh bumi Meskipun mereka menggunakan berbagai nama untuk menyembahku Aku pemberi ilam untuk ribuan guru kebatinan dari berbagai bangsa selama ribuan tahun Aku menentukan nasib jutaan orang melalui mulut para ahli nujum Aku penguasa bala tentara gaib di langit yang tak terhitung jumlahnya Aku yang kini mengajakmu bersantap bersama, nona Siau Kalau begitu, aku menolak Kenapa? Kalau ada seorang manusia hendak dijamu oleh seekor anjing untuk makan muntahannya Manusia itu mau atau tidak? Di atas kursinya Seng Ratu nampak menggeliat-geliat dan geliatnya mirip benar dengan geliat seekor ular Juga desis di mulutnya Siow yang BWS agak berdebar-debar juga, namun terus berusaha meneguhkan hati Beberapa saat kemudian, Seng Ratu menjadi tenang kembali Mimik wajahnya tak terlihat karena terselubung topeng Namun suaranya terdengar ramah kembali Baiklah, soal makan minum bukanlah soal penting Meskipun sebenarnya aku mencemaskan kesehatanmu Aku takkan apa-apa Cemaskan saja dirimu sendiri Sikapmu tidak bersahabat, Siow yang BWS Tapi biarlah aku mencoba mengulurkan tangan persahabatan kepadamu Siow yang BWS, kau sudah diperlakukan amat buruk hari ini Kutawarkan kepadamu Bagaimana kalau ku hukum orang-orang itu? Siapa yang hendak kau hukum? Manusia-manusia Lui Kong Sim, Nyonya Giam dan sebagainya itu? Bahkan seluruh kota Seng Tin ini Bagaimana? Bukankah tawaranku ini luar biasa? Mereka tidak menyadari yang mereka lakukan Manusia yang tidak menyadari Masa harus dihukum? Kalau mau dihukum, hukumlah makhluk-makhluk gaib yang menguasai pikiran mereka untuk melakukan hal-hal itu Bukankah Lui Kong Sim itu mencambukimu, janda dia menggunting rambatmu, hotong bahkan melakukan sesuatu yang amat memalukanmu? Sudah ku katakan, mereka tidak menyadarinya Mereka cuma boneka-boneka wayang yang digerakkan oleh dalang-dalang tak terlihat Dalang-dalang itulah yang akan menerima hukuman, dan aku adalah pelaksana hukuman yang maha kuasa Kini Seng Ratulah yang diserbu kegentaran hebat, untung topeng itu menyembunyikan perasaan hatinya Bahkan ia kemudian tertawa, kau benar-benar seorang pemaaf, si Ong Hiang BWE Itu bagus Pertanyaanku tadi tidak bersungguh-sungguh, hanya untuk mengujimu Setelah mendengar jawabanmu, aku senang Terserah kau anggap apa, aku benar-benar merasa bahwa kita sebenarnya satu arah, yaitu memperbaiki bumi ini, mengajarkan kebaikan untuk semua orang Tujuanmu bukan menyelamatkan orang, tetapi mengalihkan perhatian orang-orang dari jalan yang sudah diulurkan turun dari langit ke bumi Kau wajari orang-orang membangun tangga sendiri dari bumi ke langit, potong si Ong Hiang BWE sambil berdiri dari tempat duduknya Ratu langit menepukan tangannya, lalu Cio Bian Li dan perempuan setengah bayah berwajah dingin itu muncul Lebih dulu mereka bersujud kepada ratu langit lalu dengan kasar mereka menyeret si Ong Hiang BWE di kiri kanannya untuk dibawa kembali keselnya Manusia tak tahu diuntung, kau membuat gelusa ratu langit dan akan segera merasakan akibatnya, desisi perempuan setengah bayah sambil terus menyeret tawanannya Aku bisa merasakan kemarahannya, meskipun ia tidak mengucapkannya Kau akan kami biarkan mati kelaparan dalam sel, sambung Cio Bian Li yang sama gusarnya Agaknya tadi Cio Bian Li dan perempuan setengah bayah ini ikut mendengarkan dari luar pintu, dan mereka mendengar setiap patah kata yang si Ong Hiang BWE ucapkan Ketika tiba di depan sel Si Ong Hiang BWE yang pintunya masih terbuka, Si Ong Hiang BWE berkata kepada kedua penjaganya itu Kalian makhluk ciptaan yang tertinggi, jangan tunduk kepada makhluk yang lebih rendah, biarpun mengaku penguasa dari langit Keparat, kau memang patut dikutuk si perempuan setengah bayah berwajah dingin itu menggereng dan mendorong punggung Si Ong Hiang BWE keras-keras untuk memasukkannya Kesel pintu yang berat itu ditutup kembali, dan Si Ong Hiang BWE kembali terjebak dalam kegelapan yang amat pekat Si Ong Hiang BWE dalam keadaan tubuh sakit, lapar, haos, kedinginan terutama di kepalanya yang hampir gundul, meringkuk di pojokan Berusaha untuk tidur, dan berhasil Sementara itu, Ratu Langit duduk di ruangan tadi, termenung sekian lama Tiba-tiba dengan gusar ia merenggut topengnya sendiri Muka di balik topeng itu ternyata digambari persis wajah topeng itu Lalu dengan sehelai lap, rias wajah itu dihapus, dan terlihatlah wajah Wang Lu Siok Seorang lelaki, bukan perempuan Begitu juga tangan-tangan itu dengan kegusaran meluap-luap melepaskan dendanan Ratu Langit yang berlapis-lapis itu Yang agak aneh adalah mimik muka Wang Lu Siok Muka itu terlihat begitu ketakutan, sementara tangan-tangannya bergerak dalam kemarahan Wajah dan tangan tidak cocok satu sama lain, seolah-olah milik orang yang berbeda dan bertindak tidak sama Apalagi yang keluar dari mulutnya pun adalah suara seorang perempuan Yang tadi bicara dengan si Yohi yang BWE Kau goblok, Wang Lu Siok Kau sangat goblok Kau gagal merebut kota ini bagiku Kau harus dihajar Lalu tubuh Wang Lu Siok tiba-tiba diguncang-guncang, dihempas-hempaskan ke dinding dan lantai, oleh sesuatu kekuatan tak terlihat Ruangan itu berantakan Di luar ruangan, Ciu Bian Li bersama perempuan setengah baya berwajah dingin itu berdiri mematung dengan wajah ngeri Mereka mendengar suara-suara dalam kamar dan mereka tahu apa yang terjadi Wang Lu Siok sedang menjalani hukuman, karena gagal menyenangkan Seng Ratu Tak lama kemudian, Egyam Blem bergabung hanya untuk gelisah bersama-sama tanpa tahu jalan keluarnya Sebagian besar warga Seng Tin agak bangun ke siangan Karena semalam mereka berada di lapangan untuk menonton si pembawa bencana dihajar dan dipermalukan Acara baru selesai setelah melewati tengah malam, dan itu membuat orang-orang Seng Tin mengantuk Nyonya Giam yang bangun ke siangan Begitu bangun, bergegas dia keluar dari kamarnya untuk menuju ke dapur, menyiapkan hal-hal yang perlu bagi keluarganya, sebab dialah sekarang satu-satunya orang sehat di keluarga itu Tetapi ketika ia sampai ke dapur, ia tercengang melihat anak perempuannya, Giam Lik, sudah berada di dapur Tungku tanah liat sudah dinyalakan dan beberapa jenis masakan tinggal menunggu matangnya saja Alik, bukankah kau sakit? Maaf, dalam dua hari ini aku sudah merepotkan ibu Sebetulnya sakitku ringan Cuma pusing-pusing sedikit, dan sekarang rasanya sudah sembuh Nyonya Giam tercengang Cuma pusing-pusing sedikit? Kemarin panas tubuhnya begitu tinggi, sampai Nyonya Giam sudah menyangka yang buruk Itu bukanlah cuma pusing sedikit Nyonya Giam meraba jidat putrinya, dan ia tidak menemukan sisa penyakit sedikitpun Giam Lik benar-benar sehat, meski agak kurus Belum habis herannya, di pintu kamar Giam Lok tiba-tiba Giam Lok berdiri di ambang pintu, meskipun sambil berpegangan ambang pintu tapi sambil tersenyum Katanya, aku lapar sekali, dan ingin makan banyak-banyak Nyonya Giam tertegun, tubuh Giam Lok memang sudah seperti tengkorak hidup karena kurusnya Tetapi ia yakin bahwa yang berdiri di ambang pintu itu bukannya arwah, melainkan manusia utuh jiwa dan raga Giam Lok melangkah lemah ke meja makan di dapur, dan Nyonya Giam buru-buru menuntunya Setelah duduk di bangku kayu yang kasar, Giam Lok berkata Semalam sudah kurasakan, tetapi aku tidak mau membangunkan ibu dan alik Kau rasa kenapa? Semangatku bangkit, lalu kekuatan-kekuatan aneh yang mencengkeram dan melumpuhkan tubuhku terbuang menjauh semuanya Hampir saja Nyonya Giam menanggapinya dengan kata-kata, itu karena penyihirnya sudah ditangkap dan dihukum Penyihirnya ditangkap, kutukan jayat pun berakhir Namun kata-kata itu tidak jadi keluar dari mulut Nyonya Giam, tertahan oleh ketidakyakinan dalam hatinya sendiri Malah tiba-tiba ia ingat desisan si Yauh yang bewe yang tulus di tengah penderitaannya, kedua anak Nyonya akan sembuh Tanda petik Akhirnya Nyonya Giam hanya bersikap, apapun yang terjadi, hari ini anak-anakku sembuh Di keluarga Yao, Yao Kang Beng pagi-pagi benar sudah menjumpai adiknya di kamarnya Dengan tatapan mat menyesal, ia mengamat-amati lebam-lebam bekas pukulan dan tamparannya di wajah adiknya Yao Sinlan sendiri masih tidur, ketika diamat-amati oleh kakaknya Ketika Yao Sinlan menggeliat dan membuka mata, lalu melihat kakaknya ada di dekat tempat tidurnya Dia kaget sekali dan dengan ketakutan menggeser diri ke sisi tempat tidur yang lain, menjauhi kakaknya Sementara mulutnya menyapa, kakak Tanda petik Ya, kenapa kau takut kepada ku tanya Yao Kang Beng Namun lalu dijawab sendiri, ya, ya, aku tahu yang menyebabkan kau takut Aku Semalam merenungkan dan sadar bahwa sikapku kepadamu belakangan ini memang keterlaluan Aku heran sendiri, entah pengaruh jahat dari mana yang menguasaiku Sehingga aku tega memukulimu hanya untuk urusan sepele Padahal sejak kecil aku begitu menyayangimu Yao Sinlan tetap bungkam, namun matanya berkaca-kaca Bahkan si kakak semalam merenung lalu mendapatkan kesadaran akan tindakannya, itu sudah ajaib Yao Sinlan seolah-olah menemukan kembali kakaknya yang dulu, kakaknya yang belum bertabiat asing sejak ikut-ikutan menegahkan jalan suci Lebih ajaib lagi, tanpa sengaja Yao Kang Beng menyebutkan uruan tarian suci itu sebagai urusan sepele Padahal belakangan ini si kakak menganggap segala urusan yang ada sangkut pautnya dengan ajaran Wang Lu Shok sebagai sesuatu yang amat penting Bahkan suci dan keramat, dianggap menentukan nasib kota Sengtin apakah akan selamat atau terkutuk oleh para penguasa langit Adiku, aku minta maaf, kata Yao Kang Beng sambil bangkit dan meninggalkan kamar itu Yao Sinlan masih membeku di pembaringannya, membeku karena heran oleh perubahan yang terjadi begitu mendadak Di rumah keluarga Ho, Ho Liyong sedang bermandi keringat membelah kayu bakar di halaman rumahnya Tubuhnya yang bertelanjang baju nampak mengkilat oleh cahaya mentari pagi yang menimpa tubuhnya Di dapur, ibunya, istrinya dan adik perempuannya sedang sibuk memasak Sementara ayahnya, Ho Kin, seperti biasanya, hanya nongkrong di bangku depan sambil menghisap pipa changklongnya, bermalas-malasan Tetapi Ho Liyong berharap ayahnya akan dapat meringankan kesedihannya dengan sikapnya itu Daripada terus-menerus memikirkan adik laki-laki Ho Liyong, yaitu Hotong, yang gila Dan semalam di lapangan, Hotong memamerkan puncak kegilaannya dengan atraksi lepas celana segala, itu menyedihkan keluarga itu Membuat keluarga ini merasa makin jauh dari harapan melihat sembuhnya Hotong Tiba-tiba terdengar pintu halaman depan diketuk Dengan suara malas-malasan, Ho Kin berkata kepada anak sulungnya yang sedang membelah kayu, Aliyong, ada orang datang Tanda petik Ya, ayah, Ho Liyong meletakkan kapak pembelah kayunya dan melangkah ke pintu Begitu daun pintu terpentang, Ho Liyong seolah berubah menjadi patung Di depannya berdiri adik laki-lakinya, Hotong, yang hampir seluruh kulitnya hitam karena daki, rambutnya melekat bergumpal-gumpal, pakaiannya compang-camping dan amat kotor Celananya yang semalam dilepas ditinggal di lapangan, entah di mana, tetapi bagian bawah tubuhnya tertutup sehelai tikar yang digulungkan begitu saja ke tubuhnya dan harus selalu dipegangi agar tidak melorot Inilah Hotong yang berbulan-bulan ini berkeliaran di Sengtin sebagai orang gila Mengkorek-korek tempat sampah untuk mencari makanan, menari dan menyanyi di jalanan, mengejar anak-anak kecil yang mengganggunya Tampang dan dandanannya masih sama, tetapi sorot matanya jernih dan sadar Sorot mati seorang waras Yang membuat Holiong masih was-wasi alah karena dua hari yang lalu Hotong juga pulang ke rumah, tetapi dengan mati merah liar dan membawa sepotong tongkat kayu besar Ia masuk ke rumah, menyebut rumah itu sebagai gua siluman yang mengurung anggota-anggota keluarganya, menyebut semua orang di rumah itu sebagai siluman hijau bertanduk dan mengamuk Dengan dasyat, menghancurkan banyak perabot rumah, membahayakan orang-orang di rumah Seandainya tetangga-tetangga tidak berdatangan, entah apa jadinya Kini Hotong datang lagi, Holiong sudah bingung Jangan-jangan akan mengamuk lagi Kakak Lyong, ini aku, adikmu Kakak lupa tanya Hotong Iya, iya, Holiong tergagap-gagap Kau Hotong Tanda petik Hotong menarik napas lega, mengamat-amati rumah itu dan berkata Akhirnya sampai juga aku ke rumah, setelah sekian lama mengembara di tempat asing dengan makhluk-makhluk aneh Dari dalam terdengar Hokin berteriak serak, Ali Oong Siapa yang datang? Sahut Holiong, Atong yang datang, Ayah Hokin kaget sampai hampir terlompat dari kursinya, dengan panik ia lari ke dapur untuk memberitahu anggota-anggota keluarga lain, Atong datang Cepat bersembunyi Panggil tetangga-tetangga Seisi rumah jadi panik, istri Holiong menarik tangan kedua anaknya untuk mengungsi ke rumah tetangga Sementara itu, Hotong terheran-heran melihat sikap kakaknya yang berdiri tegang di depan pintu, seolah tak mengijankannya masuk Kak, ada apa? Aku boleh masuk atau tidak? Atau ada sesuatu di rumah ini yang tidak boleh ku lihat? Seluruh keluarga baik-baik saja, bukan? Holiong menarik nafas Sungguh sulit menerima kenyataan bahwa Hotong telah waras begitu saja, padahal semalam masih buka-buka celana di depan umum, sungguh sulit diterima akalnya Hampir-hampir Holiong menyangka dirinya yang gila atau sedang bermimpi Tetapi semuanya begitu nyata Kini didesak pertanyaan bertubi-tubi oleh adiknya, Holiong menjawab geragapan, tentu kau boleh masuk Sungguh, baik-baik Tanda petik Hotong melangkah masuk, sambil berkata, selama mengembara di tempat asing yang malam terus dan tidak pernah siang itu, aku sampai lupa merawat diriku Ketika entah bagaimana tahu-tahu aku di kota ini, aku sampai kaget melihat betapa kotornya diriku, dan celanaku hilang entah di mana Sekarang aku harus membersihkan badanku dan mengganti pakaianku Tanda petik Ketika ia melangkah masuk ke dalam rumah untuk mengambil pakaian bersihnya, Hotong amat heran melihat rumah begitu sepi, sehingga dengan cemas ia tanyakan itu kepada kakaknya, kak, ayah ibu dan lain-lainnya di mana Mereka benar-benar tidak apa-apa selama ku tinggal pergi, kan? Rupanya Hotong merasa bahwa ia baru saja berpergian di tempat aneh yang malam terus sementara orang-orang menganggapnya gila, dan setelah ingatannya pulih ia merasa berada di sengtin lagi, padahal sehari-harinya ia juga berada di sengtin, sebagai orang gila Jawab Ho Lyong, mereka sedang di rumah tetangga Kemudian, ketika Hotong membawa pakaian bersih dan masuk ke ruangan tempat membersihkan diri, Ho Lyong diam-diam menyelingap ke rumah tetangga dan menceritakan peristiwa yang dianggap tidak masuk akal itu Bukan saja keluarganya hampir tak percaya, bahkan tetangga-tetangga menganggap Ho Lyong sedang mengigau Biarpun setengah tidak percaya, namun orang-orang kembali ke rumah Bukan hanya keluarga Hotong, tetapi juga tetangga-tetangga Yang melangkah paling cepat ialah Nyonya Tua Ho Wanita yang melahirkan Hotong inilah yang paling tidak sabar melihat kembalinya anaknya yang kabarnya sudah waras itu Padahal dua hari yang lalu kepala Nyonya Tua Ho hampir diketruk dengan kayu oleh Hotong ketika si gila itu kembali ke rumah Ho Lyong dan seorang tetangga yang mencemaskan keselamatan Nyonya Tua itu berjalan mendampinginya di kiri kanan, membawa kayu pemukul untuk berjaga-jaga Ketika Nyonya Tua Ho masuk ke dapurnya diam-diam dari pintu belakang, dilihatnya Hotong yang sudah bersih dan berpakaian bersih pula, sedang makan dengan lahap makanan setengah matang yang tadi ditinggalkan tergesa-gesa Melihat ibunya Masuk dapur, Hotong tersenyum dan menyambut, ibu Tanda petik Inilah pertama kalinya Hotong dapat mengenali ibunya, sejak beberapa bulan yang lalu ia kembali kesengtin dalam keadaan gila, kena tenung denghek HOU Nyonya Tua Ho terharu sekali dan mengeluknya Dapur sempit itu segera berjejalan dengan keluarga yang semakin yakin bahwa Hotong sudah sembuh dari gilanya Orang-orang jadi ribut dan berebutan bertanya ini itu Keluarga Hotong menghindari perkataan sembuh dari gila untuk menjaga perasaan Hotong, tetapi para tetangga lain, mereka tidak merasa sungkan dalam bertanya Kemarin kau masih berkeliaran, bagaimana tiba-tiba sembuh secepat ini tanya seorang tetangga tanpa sempat dicegah oleh keluarga Hotong Hotong kaget Berkeliaran? Sembuh Memangnya aku sakit? Tatapan Hotong tajam mengandung teguran ke tetangga yang lancang mulut itu, namun si tetangga bersikap seolah-olah tidak bersalah Kemudian Hotong lah yang berkata kepada adiknya, menurut Atiok, kenapa kau yang berkeliaran, eh, mengembara sekian lama, tiba-tiba pulang ke rumah? Kali ini si lancang mulut Atiok yang mengerti Mengembara sekian lama? Mengembara sekian lama kemana saja? Ho Leong dengan gemas lalu mengusir tetangga-tetangga itu, dengan alasan pihak keluarga ingin mendapat kesempatan lebih banyak untuk bersama-sama Hotong yang habis mengembara jauh itu Tetapi percakapan antara Ho Leong dan Atiok tadi sempat membuat Hotong curiga Sebenarnya, waktu Hotong mandi tadi, ia sudah heran melihat daki yang begitu tebal di kulitnya, rambutnya yang bergumpal gembel, pakaiannya yang amat buruk, dan yang paling diherankannya ialah ketika mendapati dirinya sendiri tidak bercelana, hingga ia harus mencari penutup darurat untuk tubuh bagian bawahnya Hotong heran, seberat-beratnya pengembaraannya apakah ia sampai separah itu lalai mengurus diri sendiri? Dan kini pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi bertambah hebat mendengar kata-kata Atiok tentang kemarin masih berkeliaran dan sembuh secepat ini tadi, apa yang sudah terjadi? Ketika Hotong menyatakan itu kepada keluarganya, keluarganya menunjukkan sikap serba salah hendak menjawab Hingga Hotong menjawab, baik, kalau kalian tidak mau memberitahu aku, aku akan cari tahu dari tetangga-tetangga Lalu Hotong sudah bangkit dari duduknya hendak berjalan keluar Tunggu, Atong ibunya cepat-cepat mencegah Hotong pun duduk kembali Kalian mau menjelaskan kepadaku? Para anggota keluarga berpandangan Lalu kata Hokin Seng Ayah sambil menghembuskan asap pipa changklongnya Lebih baik ia mengetahuinya dari kita, daripada dari orang lain Disambung kata-kata ibunya tetapi, Atong, setelah mendengarkan penjelasan kami, jangankah sedih atau malu Sebab semuanya terjadi di luar kekuasaan kita, bukan salahmu Sedih dan malu untuk apa? Bukannya langsung menjawab, Holiong malah menguatkan kata-kata ibunya tadi Seluruh Seng Tin menghargai pengorbananmu Pengorbanan yang lebih hebat dari kematian demi kemerdekaan Seng Tin dari cengkeraman Benghek HOU Banyak orang berani mati, berani korban nyawa Namun pengorbanan seperti kasungguh hebat Pahlawan-pahlawan besar pun sulit menerimanya Pengorbanan seperti apa Hotong menukas tak sabar Dengan amat hati-hati, mereka mulai menceritakan pengorbanan yang tidak sembarang orang bisa itu diselang-seling Dengan kata-kata yang mencoba membesarkan hati Hotong Dan adegan tadi malam ketika Hotong copot celana di lapangan, sengaja dihindari Namun, sehati-hati apapun mereka bicara, tetap saja wajah Hotong menjadi murung karena malu Rasanya lebih tidak malu kalau ia jadi mayat yang diseret-seret anak buah Benghek HOU di jalanan Mungkin untuk waktu lama ia akan dikenang sebagai salah seorang pejuang Seng Tin Tapi, sebagai orang hilang ingatan Sungguh tak terbayangkan malunya Apa saja yang telah dilakukannya di Seng Tin, selama ia menjadi orang macam itu Setelah ceritanya selesai, ruangan itu sepi Hanya terdengarlah nafas berat Hotong berulang-ulang Tidak ada orang berhak menghinamu karena musibah yang kau alami, Atong, hibur ibunya Ada orang gila karena cintanya ditolak kekasihnya Ada yang cita-citanya gagal Ada yang karena mempelajari ilmu tetapi tidak tahan Ada yang karena ingin kaya Tetapi kau tidak termasuk golongan itu Kau korbankan diri untuk rakyat Seng Tin Kalau ada yang menghinamu, itu artinya mereka tidak tahu berterima kasih Ya, kami akan membelamu, Kak, dukung adik perempuan Hotong yang bernama Owing Yah, memang nasib, tak terhindarkan, desis Hotong Malu rasanya kalau keluar rumah ini Kalau kau berperasaan demikian, untuk sementara jangan keluar rumah dulu Asal jangan murung terus-terusan Perlahan-lahan kau pasti akan pulih hubunganmu dengan orang-orang kota ini Seperti dulu sebelum kau berniat pergi ke Yeupin, kata ayahnya Kemudian Holiong bertanya, Atong, kau hilang bahwa kau habis mengembara lama sekali Dan aku tertarik untuk mendengar ceritamu Ceritanya aneh, Kak Kalau ku ceritakan, bisa-bisa kalian menganggapku masih gila Kami yakinkah sudah baik, Atong Lagi pula, kalau soal cerita-cerita tidak masuk akal Sekarang di Seng Tin sedang berlimpah-limpah umongan macam itu Toh mereka yang bicara tidak dianggap gila Misalnya si tukang keramik Ban Keliong yang mengaku setiap berapa malam sekali mimpi didatangi mahluk suci dari langit Lalu mimpinya langsung diwujudkan dalam patung keramiknya Dan orang berani membelinya mahal Katanya membawa rejeki, kalau dipuja di rumah Juga orang-orang lain yang sedikit-sedikit menyebut-menyebut tentara gaib, tarian suci, dan entah apa SSST, Kakak Leong, jangan bicara begitu Ah, kualat, lo Lo, aku kan tidak menjelek-jelekkan si penguasa gaib itu Aku cuma memberi contoh kepada Atong Bahwa bicara hal gaib di Seng Tin ini sudah biasa, tidak dianggap gila Bukankah kau sendiri menjadi korban ilmu gaib, Beng Heha Saat ini sih orang Seng Tin sudah tidak bisa menyangka lagi bahwa yang gaib itu ada Hotong mengangguk-angguk Rasanya, yang kualami selama ini memang pengalaman gaib Kalau bukan pengalaman gaib, mana ada yang seaneh itu? Coba ceritakan, Kak, kata Ho Bing Awalnya, ketika aku dan Ibu Nelai coba menyelunduk meninggalkan kota ini untuk mencapai kota Yeupin Di tengah jalan kami Kepergok orang-orangnya Beng Heha Dan kami mengundi diri untuk membagi tugas Sampai di sini, suara Hotong jadi agak parau karena terharu teringat sahabatnya itu Lalu dilanjutkannya, Ibu Nelai kejatuhan undi untuk melawan penjahat-penjahat itu Dan aku yang harus ke Yeupin Aku berjalan terus sampai hampir fajar Ketika hampir fajar, ku rasa sudah cukup jauh dari sengtin dan cukup aman bagiku untuk beristirahat sebentar Aku tidur di bawah sebuah pohon, dan ku harap setelah aku bangun, hari sudah terang dan bisa kulanjutkan perjalanan Tetapi Tanda petik Hotong berhenti bercerita beberapa saat Dan tanpa diceritakan pun pendengar-pendengarnya sudah tahu itulah saatnya kutukan jahat yang dilepaskan Beng Heha Dari jarak jauh menyergap Hotong dan merampas ingatan warasnya Lalu Hotong melanjutkan tanpa diminta Ketika aku bangun, aku lihat langit masih gelap Kusangka aku keterusan tidur sampai sudah sore kembali Ternyata gelapnya langit itu tidak segera berakhir Gelap terus, tidak pernah ada siang, tidak pernah ada matahari Alamnya juga asing, banyak bukit-bukit gersang Guha-guha mahluk-mahluk aneh yang setengah hewan setengah manusia Ada juga beberapa manusia, tetapi mereka dirantai, disiksa, dikerja paksakan Kakak bagaimana? Kucoba agar aku tidak ditangkap mereka, tetapi aku tetap tertangkap dan dipaksa Melakukan banyak hal yang tidak kusukai Tetapi aku tak berdaya Apakah kakak tidak merasa bahwa sebenarnya kakak tetap berada di lima engtin? Hotong menggeleng Tidak kulihat ada rumah sebuah pun Yang kelihatan di mataku hanyalah tebing-tebing, bukit-bukit, gua-gua Dan di beberapa tempat ada sumur-sumur yang dalam dan gelap Dari dalam sumur-sumur itu kedengar terus ratap tangis para tawanan Tak terasa Hobing merabah kuduknya sendiri, ngeri oleh cerita itu Kemudian Hotong melanjutkan, yang merajai tempat seram itu ialah seekor harimau hitam yang bisa berbicara Tetapi kemudian terjadi peralihan kekuasaan Tempat itu didatangi serombongan makhluk-makhluk berwujud manusia yang pakaiannya indah-indah Seperti para bangsawan dan orang berpangkat di zaman purba, pemimpinnya seorang ratu berjubah merah keunguan Wujud mereka lebih indah dan mempesona dari siluman-siluman bawahan si macan hitam Namun ternyata kejamnya dan kesaktiannya berlipat ganda Si macan hitam ditaklukan dan menjadi suruhan ratu berjubah merah keunguan itu Sampai di sini, kakaknya menukas, soal ratu itu memang paling aman kalau tidak disebut-sebut di luar dinding rumah ini Kenapa Hotong heran? Agar jangan menimbulkan salah paham dengan masyarakat Sengtin Sebab sekarang ini rakyat Sengtin sedang memuja yang disebut Ratu Langit dan Panglima-Panglimanya Aku khawatir, omongan Atong nanti akan dianggap menghuja tokoh pujaan itu Padahal yang dimaksudkan Atong belum tentu sama dengan yang dipuja orang-orang kota ini Hotong dan Hobing sama-sama menganggup menyetujui kata-kata kakak sulung mereka Begitu pula istriho lyong Kakak Tong, lalu bagaimana kau terlepas dari pengalaman gaib yang mengerikan itu dan kembali ke dunia nyata ini? Aku tidak paham benar-benar Aku melihat orang-orang berpakaian Panglima kuno itu panik menyiapkan pasukan silumannya di sana-sini Seolah menghadapi serangan musuh yang hebat Mereka saling bicara dengan bahasa yang tak dimengerti Lalu tahu-tahu tadi ketika aku buka mata Aku sudah berada di Sengtin kembali Padahal sudah berbulan-bulan kau di kota ini Kata Ho Lyong Tetapi hanya berani dalam hatinya Begitu bangun pagi di rumah Pangsebun Langsung saja Cu Tong Li yang teringat niatnya yang tertunda untuk menolong si Yauh yang BWE Beda sedikit dengan Li Uyok dan Si Yauh yang BWE Yang membebiasakan diri bangun pagi-pagi benar Untuk menikmati hubungan pribadi yang akrab dengan Seng pencipta Maka Cu Tong Li yang ini begitu melek langsung melakukan apa yang ingin dilakukannya Ia cepat membersihkan diri Dan ketika Pangsebun serta istrinya menawari sarapan pagi Ia pun cepat-cepat memakan sarapannya agar bisa segera menemui Wang Lu Siok Pengah Pangsebun dan Cu Tong Li yang duduk bersama di ruangan makan Munculah akun dengan boneka porselennya Rambut dan pakaiannya masih kusut Karena ia baru saja bangun tidur Katanya, ayah, AHAWE bilang bahwa Seng Ratu Langit semalam telah bermurah hati memberikan anugerahnya Melepaskan beberapa orang sentin dari kesengsaraannya Ayah akan mendengar kabarnya hari ini dari orang-orang Semenjak putri kecilnya itu punya kemampuan gaib dengan bantuan AHAWE Maka bisa dikatakan seisi rumah, termasuk kedua orang tuanya Tidak berani menyangkal atau membantah kata-kata akun Begitu pula kali ini, Pangsebun cuma mengangguk-angguk Sambil bertanya-tanya dalam hati Siapa saja yang sudah dibebaskan dari penderitaan itu? Akun tidak berkata banyak-banyak Setelah mengatakan itu dia pun pergi Kepada Cu Tong Li yang bahkan tidak menyapa atau melirik sedikit pun Dan Pangsebun tidak berani menegur sikap yang kurang sopan itu Pangsebun cuma berani tertawa sungkan kepada Cu Tong Li yang sambil berkata Maafkan kelakuan akun, Saudara Cu Terus terang saja Aku dan istriku agak kewalahan menghadapinya belakangan ini Ah, anak-anak bisa saja mengalami saat-saat seperti itu Kelak juga berubah sendiri, seperti anakku dipak hia Saudara Cu, rencana hari ini apa? Akanku coba menemui Guru Wang sekali lagi Untuk memohonkan pembebasan aku Ku antarkan Saudara Pang, kau punya banyak tugas hari ini Tidak perlu kau repot-repot mengantarkanku Tidak Aku pun punya keperluan menjumpai Guru Wang Semalam aku belum sempat melaporkan tingkah laku Lui Kong Sim kepada Guru Wang Demikianlah, selesai sarapan pagi Kedua sahabat itu kembali menuju ke bekas rumah Guru Silat Ciu Koan Sepanjang jalan, mereka mendengarkan percakapan beberapa orang Dan mengetahui bahwa Giam Lok sudah sembuh Yang lebih hebat lagi, Hotong juga sudah sembuh Macam-macam komentar orang tentang peristiwa ajaib itu Sementara Lui Kong Sim dan teman-temannya menyebarkan pendapat bahwa sembuhnya Giam Lok dan Hotong adalah karena si pengutuk sudah ditangkap dan dikurung Maka kutukannya otomatis dilenyapkan Tentu saja Lui Kong Sim dan teman-temannya tidak lupa menambahkan bahwa tertangkapnya si pengutuk adalah karena Prakarsa Lui Kong Sim dan teman-temannya dan warga Seng Tin layak berterima kasih kepadanya Sekali lagi Pang Sebon menemukan bukti ketepatan kata-kata akun Namun hatinya kurang enak juga bahwa sembuhnya Giam Lok dan Hotong itu dimanfaatkan oleh Lui Kong Sim dan teman-temannya Ditunggangi untuk mendapatkan popularitas Sementara bagi Chiu Tong Liang, tak ada yang patut diperhatikannya saat itu kecuali menolong si Yauh yang BWE Mereka tiba di bekas rumah almarhum Chiu Kuan yang di sekitarnya penuh bendera-bendera bertulisan huruf suci itu Dan kali ini tidak usah mengetuk pintu, karena dari pagi hingga sore pintunya terbuka terus Ruang bekas kediaman Chiu Kuan itu dijadikan tempat pemujaan, dipenuhi patung dan gambar penguasa-penguasa gaib Orang hilir mudik keluar masuk untuk membakar dupa dan bersujud dan memohon macam-macam di situ Beberapa orang yang datang maupun meninggalkan tempat itu menyapa Pang Sebon dan Chiu Tong Liang dengan hormat Yang satu adalah orang kepercayaan guruang, yang lain adalah pelatih penghoat, teori militer, bagi pengawal-pengawal Seng Tin Pang Sebon dan Chiu Tong Liang tidak melalui ruang depan yang penuh orang bersujud, melainkan memutar lewat halaman samping Halaman yang luas itu mengingatkan Pang Sebon ketika ia masih berlatih di situ di bawah asuhan guru silat Chiu Kuan dulu Tetapi ketika ia hendak melangkah masuk ke bangunan induk, kediaman Wang Lu Siok, mereka dicegat oleh Ekyam Lam dan Chiu Bian Liang sama-sama berwajah murung Sebelum Pang Sebon berdua mengatakan apapun, Ekyam Lam sudah mendahului Kakak Pang, Saudara Chiu, aku mohonkan maaf sebesar-besarnya, bahwa kali ini pun guruang tidak bisa ditemui Di depan Chiu Tong Liang yang termasuk orang luar dalam ajaran keyakinan, tentu saja Ekyam Lam tidak menceritakan kalau saat itu Wang Lu Siok sedang babak belur tubuhnya dan tidak mungkin dilihat orang Bukan karena dihajar orang lain, melainkan oleh penguasa gaib, menggunakan tangan Wang Lu Siok sendiri Aku ingin melihat keadaan temanku, kata Chiu Tong Liang Chiu Bian Li mengerutkan alisnya, suaranya dingin Chiu An Chu, si pengutuk durhaka yang menghujat ratu langit itu kau anggap temanmu Chiu An Chu, kata-katamu itu bisa menyulitkan dirimu sendiri Chiu Tong Liang termangu-mangu Memang reputasinya di mati orang-orang sentin bisa hancur lebur kalau sampai orang-orang tahu bahwa si pembawa kutukan adalah temannya Bahkan teman seperjuangan selama berbulan-bulan dan teman sekeyakinan pula Jangan-jangan Chiu Tong Liang sendiri akan dianggap juga sebagai pembawa kutukan Meski niatnya menolong si Yauh yang bewe tidak berkurang sedikit pun, tetapi Chiu Tong Liang tidak berani terlalu mendesak, kuatir menimbulkan kecuriga orang Namun diam-diam ia mengamat-amati bagian belakang dari bangunan yang luas itu Ia melihat, merapat pada dinding belakang ada deretan ruangan yang sempit-sempit dengan pintu kayu yang tebal-tebal dan tertutup semuanya Ruang-ruang tanpa lubang sedikit pun, dan Chiu Tong Liang langsung memperkirakan bahwa di salah satu ruangan itulah si Yauh yang bewe dikurung Chiu Tong Liang yang sedikit banyak sudah hapal tempat-tempat di kota kecil itu, diam-diam membatin Kalau tidak salah, di belakang dinding itu adalah kebun kosong yang menyambung dengan kandang ternaknya si Tua Han Dari situ, nanti malamakan ku panjat dinding Setelah meninggalkan rumah itu, Chiu Tong Liang menyibukkan diri seharian penuh untuk menunggu hari menjadi gelap Sayup-sayup di hati kecilnya ada dorongan untuk menggunakan waktu bersama Li Uyok Namun niat yang sayup-sayup itu segera tertimbun pada moleh keengganannya kepada Li Uyok Ada anggapan, bahwa dalam urusan ini Li Uyok tidak berarti apa-apa Ketika matahari condong ke barat, Chiu Tong Liang yang sudah menyiapkan diri itu pun menyelingap ke kebun kosong di belakang rumah almarhum Chiu Koan Sengaja tidak mengajak siapa-siapa, termasuk pangsebun, sebab bukankah tempat yang hendak digerayangi ini Merupakan tempat yang dihormati oleh pangsebun Kini Chiu Tong Liang menunggu sampai benar-benar sepi Ketika sudah gelap dan sepi, bagaikan seekor kucing saja Chiu Tong Liang melompat dan hinggap di atas dinding belakang Ia celingukan sebentar, dan tidak melihat seorang pun di bagian dalam dinding Hanya bau depa yang menyengat, ditambah semilir angin malam dan suara bendera-bendera besar bertulisan huruf suci yang digerakan angin Yang menimbulkan perasaan agak aneh pada Chiu Tong Liang, namun Chiu Tong Liang tidak terlalu menggubris perasaannya itu Lompatan berikutnya, Chiu Tong Liang berada di atas genteng dari deretan bilik-bilik sempit yang dijadikan sel-sel kurungan itu Chiu Tong Liang tidak tahu si Yauh yang bewe dikurung di sel yang mana Maka ia putuskan untuk membongkar saja sel-sel itu satu persatu Toh jumlahnya tidak lebih dari sepuluh, hingga diperkirakan takkan makan banyak waktu Ternyata, begitu ia membongkar genteng dari balik paling ujung, dan cahaya rembulan yang redup masuk menyoroti ke dalam bilik Metu Chiu Tong Liang yang tajam langsung melihat sesosok tubuh wanita meringkuk di pojok bilik, sedang tidur Chiu Tong Liang melompat turun, membangunkan orang itu, dan ketika orang itu mengangkat wajahnya maka memang orang itu adalah si Yauh yang bewe Eh! Kakak Liang! Desis orang itu lirih! Akui, ayo kita pergi! Tanda petik! Aku tidak bisa melompat setinggi itu! Tanda petik! Chiu Tong Liang menegakkan tubuh si Yauh yang bewe, lalu memegangi pinggangnya Sesaat Chiu Tong Liang mengumpulkan tenaga, lalu melompat ke atas sambil membawa si Yauh yang bewe Keduanya mendarat di atas genteng Chiu Tong Liang sangat lega meskipun agak heran juga bahwa tubuh si Yauh yang bewe begitu ringan Apakah penderitaan yang baru sehari semalam ini menyusutkan berat badan si Yauh yang bewe sebanyak itu? Namun Chiu Tong Liang tidak sempat buang-buang waktu memikirkan itu Kembali ia menarik tangan si Yauh yang bewe untuk melompat ke dinding, lalu melompat turun keluar dinding Kita selamat! Desis Chiu Tong Liang Sambil menggandeng si Yauh yang bewe, Chiu Tong Liang mengendap-endap mencari jalan yang aman sampai ke pinggiran kota yang berbatasan dengan padang ilalang Kita akan menuju pondok pamankian untuk mengambil barang-barangmu Sesudah itu kita ajak Liu Yook pergi malam ini juga, kata Chiu Tong Liang Kau kuat berjalan, akui Si Yauh yang bewe hanya mengangguk lemah, sehingga Chiu Tong Liang menambahkan Kalau kau tidak kuat berjalan, aku dan Liu Yook akan bergantian menggendongmu Waktu mengucapkan itu, sebenarnya hati Chiu Tong Liang merasa berat juga Ia sudah punya beberapa teman baik di Sengtin, ia juga menikmati penghormatan dan penghargaan, tetapi semuanya itu harus ditinggalkannya secara diam-diam demi menyelamatkan si Yauh yang bewe Ketika mereka mulai melangkah memasuki padang ilalang, tiba-tiba di ujung jalan terdengar derap beberapa orang yang berjalan sambil mengobrol Para peronda kota, desis Chiu Tong Liang, rundukan kepalamu lebih rendah dari tinggi ilalang Beberapa malam yang lalu, kedatangan para peronda itu melegakan Chiu Tong Liang, ketika ia kewalahan menghadapi Beng Hek HOU yang berubah wujud jadi macan hitam Sekarang peronda-peronda itu mencemaskannya, Chiu Tong Liang tidak ingin keperguk mereka biarpun dialah salah satu pelatih peronda-peronda itu Setelah peronda-peronda itu lewat, Chiu Tong Liang kembali meneruskan perjalanan menerobos ilalang sambil menggandeng si Yauh yang bewe Chiu Tong Liang juga terus mengucapkan kata-kata yang menguatkan semangat si Yauh yang bewe Ketika perjalanan sudah tiba di tengah-tengah padang ilalang yang gelap dan sepi, baru terdengar suara si Yauh yang bewe yang lemah Kakak Liang, aku berterima kasih untuk usaha yang kakak lakukan untukku, di dunia lain pun aku akan tetap mengenang kebaikan kakak Tidak perlu. Kakak bersusah payah untukku, sebab segala derita sekarang ini sudah berlalu Chiu Tong Liang merasa tidak enak mendengar kata-kata si Yauh yang bewe Apalagi ia merasa tangan si Yauh yang bewe yang dipegangnya itu sedingin es Buru-buru Chiu Tong Liang melepaskannya lalu menatap si Yauh yang bewe Dalam kegelapan, Chiu Tong Liang memperhatikan sosok si Yauh yang bewe yang nampak cantik tetapi Pucat dan berwajah sedih Rambutnya dan pakaiannya berkibar-kibar terhembus angin malam Ketika Chiu Tong Liang memperhatikannya lebih cermat, dia pun merinding Sebab dilihatnya meskipun si Yauh yang bewe itu kelihatannya berdiri biasa namun kesannya mengembang di udara Akui, kau, tanda petik Dengan suara sedih, si Yauh yang bewe berkata Kakak Liang, saat ini aku sudah menjadi badan halus akibat penganiayaan kejam orang-orang sengtin Kita takkan bertemu lagi Aku hanya bisa titip salam dan ucapan terima kasih untuk kakak Hyo dan paman kian juga Kalau mungkin, usahakanlah abu jenazahku bisa dikembalikan ke rumahku di Lemkoan Aku juga mohon kakak membalaskan sakit hatiku ini Kakak Liang, jagalah dirimu baik-baik Tanda petik Sambil mengeluarkan kata-kata itu, sosok tubuh itu makin kabur, seolah mencair dengan udara Lenyap Chiu Tong Liang membeku di tempatnya, perasaannya bercampur aduk Sepanjang umurnya, ia belum pernah melihat arwah, meskipun ia pernah melihat makhluk jadi-jadian macam Benghek HOU Tetapi sekarang ia sudah melihat sosok badan halus yang mengaku arwahnya si Yoh yang BWE itu Ucapan-ucapan si badan halus tentang Li Uyok Tabib kian dan diri Chiu Tong Liang tadi begitu menyentuh hati Juga pesan untuk membawa abu jenazahnya ke Lemkoan Sedangkan pesannya untuk membalas sakit hati kepada orang-orang sengtin Membuat perasaan Chiu Tong Liang campur aduk antara gusar dan bingung Gusar karena si Yoh yang BWE yang disayanginya seperti adik sendiri itu mengaku diperlakukan kejam orang-orang sengtin Dan bingung karena banyak orang sengtin sudah menjadi kenalan baiknya, seperti Pangsebun Setelah kesedihannya pelan-pelan terkendali, Chiu Tong Liang pun berpikir Akanku manfaatkan hubungan baikku dengan Pangsebun dan pengawal-pengawal kota yang terlatih Untuk menangkap orang-orang yang menangkap dan menganiaya akui Seperti Lui Kong Sim dan Yiao Kang Bing Chiu Tong Liang sadar, tidak mungkin menghukum seluruhnya yang terlibat karena hampir seluruh sengtin terlibat Yang harus dibalas ya hanya penggerak-penggeraknya saja, macam Lui Kong Sim dan Yiao Kang Bing Chiu Tong Liang menengadah ke langit, dan seolah bicara kepada si Yoh yang BWE Akui, tenanglah di sana, aku akan mengurus rasa penasaranmu sampai tuntas Chiu Tong Liang merasa kata-katanya didengar akui Sebab di tempat itu tiba-tiba tercium bau yang khas, bau pupur kegemaran si Yoh yang BWE Lalu ia pun mulai melangkah kembali ke arah sengtin yang sedang terlelap, sambil kadang-kadang merinding juga Pantas, tadi akui waktu ku gandeng terasa begitu ringan Kiranya yang ku gandeng tadi adalah harwah Tanda petik Baru beberapa langkah ia berjalan, di belakangnya terdengar suara gemerisik ilalang yang terinjak Chiu Tong Liang membalik tubuh dengan cepat, kuatir ketemu Beng Hek Hao lagi Ia melihat sesosok tubuh laki-laki berjalan mendekatinya, dan meskipun malam gelap, namun gaya berjalan orang itu dikenalinya baik-baik Saudara Liu, siapanya? Kakak Liang, syukuran aku berhasil menemuimu Saudara Liu memang ingin menemuiku malam-malam begini? Ya, oleh dorongan hati kecil Chiu Tong Liang tidak kaget mendengar alasan Liu Yook yang setele itu, sebab sudah biasa mendengarnya, sudah ratusan kali mendengar Alasan itu bagi Liu Yook adalah jauh lebih kuat dari alasan yang rumit-rumit dengan istilah-istilah hebat-hebat sekalipun Kata Chiu Tong Liang kemudian, dengan sedih Saudara Lui, aku tidak menyalahkanmu, melainkan ini adalah kesalahan kita berdua, yaitu dulu tidak membela aku ketika hendak dibawa orang-orang sengtin Akibatnya, akibatnya Tanda petik Suara Chiu Tong Liang jadi tersendat sedih Potong Liu Yook dengan kalem Justru itulah yang mendorongku untuk bangun malam-malam dan menyusulmu ke sini Untuk menyelamatkan kakak Liang dari tipuan yang merobek jiwa kakak Hah? Tipuan? Kakak pikir akui sudah mati lalu arwahnya bicara kepada kakak, begitu kan? Chiu Tong Liang heran Ia belum bercerita tentang arwah segala, kok Liu Yook juga sudah tahu Chiu Tong Liang cuma menggumang mengiakan Kata Liu Yook, akui masih hidup Ia menderita aniaya jiwa dan aniaya raga Ia dicambuk, dilempari buah-buahan busuk dan telur busuk Dihina, dituduh tidak semestinya, rambutnya digunting Ha, saudara Liu tidak pernah meninggalkan gubuk pamankian, kok tahu Hati kecilku pergi bersama akui dan tahu pasti apa yang akui alami Tetapi jangan sedih, penderitaan itu membongkar semua sumbat yang selama ini menghalang-halangi penyaluran sumber-sumber ilahi dalam dirinya Akui akan menaklukan segenap penguasa gaib disengtin, lihat saja Tetapi arwah akui menjumpaiku Itu benar-benar akui Bukan Itu suatu makhluk gaib yang menyamar akui Itu biasa diperbuat oleh makhluk-makhluk yang jahat itu Sehingga penyamaran yang amat persis itu menyesatkan manusia yang masih hidup dengan pesan-pesan palsu dari dunia sana Seolah-olah dari pihak keluarga yang mati, padahal bukan Padahal begitu persis Disitulah bahayanya Begitu persis Jadi, yang bersamaku tadi bukan Arwah akui cutong liang merinding ketika mengucapkannya Jadi tadi ia tidak menghadapi akui yang sudah jadi badan halus melainkan hantu sungguhan Jawab Li Uyok Kalau yang tadi itu akui, pasti tidak takut menemui aku Aku lebih akrab kepadanya daripada kakak liang Yang ganji lagi, akui takkan menyuruh kakak untuk membalaskan sakit hatinya kepada orang sengtin segala Akui pastilah justru akan memohon kakak memaafkan mereka Cutong liang menarik nafas, jadi, aku sudah tertipu Tidak usah penasaran, kakak liang Penipumu itu sudah kuhukum dengan hukuman paling keras Cutong liang mengangguk-angguk, sambil membatin Inilah Li Uyok Makhluk-makhluk gaib yang menakutkan bagi sebagian besar orang Sampai harus diberi sajen agar tidak marah dan menimbulkan bencana Oleh Li Uyok diperlakukan sewenang-wenang saja Aku heran, Li Uyok ini tidak kualat-kualat juga dengan omongannya yang ceplas-ceplos ini Dalam hati kecil Cutong liang terdengar ada yang bersuara Nah, aku yang selama ini meremahkan Li Uyok Kalau begini, siapa yang lebih berkuasa? Li Uyok yang memperlakukan makhluk-makhluk gaib jahat seenaknya tanpa Kualat, atau Wang Lu Syok dan pengikut-pengikutnya yang melakukan atraksi-atraksi hebat dengan bantuan makhluk-makhluk gaib Dan memberi sajen agar makhluk-makhluk gaib tidak marah Namun yang terucap lewat bibir Cutong liang ialah Saudara Li Uyok, kenapa penglihatan kita bisa tertipu oleh makhluk-makhluk dunia lain itu? Latihlah menggunakan penglihatan sejatimu yang tak bisa tertipu, kakak liang Penglihatan pengertian yang bersumber dari sabdanya Penglihatan sejati itu melihat segala sesuatu yang sebenarnya Sedangkan penglihatan jasmania bisa tertipu karena hanya bisa melihat segala yang semu di alam kasar Saudara Li Uyok, aku merasa tidak enak kalau teringat sikapku dalam beberapa hari ini terhadapmu Yang paling kasar ialah sikapku kemarin, di pondok tabib kian, waktu aku hendak ditangkap Jangan menyalahkan diri, kakak liang Itu bukan sikapmu, kok Bukan sikapku Ya, ada pribadi lain dalam jiwamu yang mendorongmu untuk bersikap begitu kepadaku Dalam beberapa hari terakhir Cutong liang memang merasa aneh dengan tabiatnya sendiri Keanehan yang jika tidak direnungkan sungguh-sungguh takkan terasakan Ia merasa, dalam sifat tabiatnya seperti ketambahan beberapa unsur yang dulu belum ada Tanpa ujung pangkal, ia tiba-tiba punya sikap meremahkan Li Uyok Membanding-bandingkan dengan Wang Lu Shok yang Cutong liang anggap jauh lebih unggul Bahkan sikap itu berubah jadi sikap membenci dan ingin menentang Li Uyok Selagi Cutong liang bingung dengan keanehan diri sendiri Tau-tau sekarang didengarnya Li Uyok berkata bahwa ada yang mendorongnya dalam jiwanya Apakah saudara liu ingin mengatakan bahwa, aku sudah kemasukan Tanda petik Nampaknya begitu, kakak liang Mana bisa? Aku belum pernah menyangkal iman yang saudara liu ajarkan kepadaku Aku masih tetap merasa sebagai ranting yang menyatu dengan batangnya Kita dicipta yang maha kuasa dengan diberi kehendak bebas Ini adalah anugerah terbesarnya kepada makhluk ciptaannya yang termulia Dengan kehendak bebas itu, kita leluasa memilih untuk bersujud kepadanya atau mengingkarinya Kehendak bebas itu juga memberi suatu resiko kepada kita Biarpun kita sudah menerima anugerah pemulihannya Tetap kehendak bebas kita lah yang menentukan apakah jiwa kita tetap bersih atau kemasukan unsur-unsur yang kotor Kalau kita berkehendak memilih menjaga hati kita, dia menyediakan kekuatannya, bukan dengan kekuatan kita sendiri Kalau kita berkehendak lain, kekuatannya tidak bekerja dengan mengabaikan kehendak kita Itu berarti, kita tidak kebal godaan, melainkan tetap diberi kesempatan memilih Kalau kita ingin menolak godaan, kekuatannya tersedia buat kita Kalau kita memilih menuruti godaan Kekuatannya tidak dengan paksa menyeret kita Karena tidak kebal godaan itulah maka jiwa kita masih bisa dimasuki apa-apa yang tidak berkenan kepadanya Misalnya pikiran-pikiran jahat, bahkan makhluk-makhluk gaib penghasil pikiran jahat itu sendiri bisa mendiami pikiran kita Terjaganya jiwa kita adalah tanggung jawab kita Saudara Liu, aku tidak pernah dengan sengaja membukakan jiwaku buat pikiran-pikiran jahat Apalagi makhluk-makhluk gaib yang jahat Memangnya aku sudah gila, dan tidak kapok setelah pengalaman pahitku di Lemkoan Aku percaya kakak Liang belum pernah secara sengaja mengundang masuknya makhluk-makhluk gaib ke dalam dirimu Tetapi bagaimana kalau secara tidak sengaja? Kalau secara tidak sengaja, apakah bisa kemasukan? Lo, yang namanya maling, kalau melihat pintu terbuka ya langsung masuk dan mencuri Tidak peduli pintunya itu sengaja dibuka atau tidak sengaja? Cutong Liang membungkam, takut mengakui apa yang terjadi dalam dirinya sendiri Kata Liu Yook pula, kakak Liang, selama kakak beberapa hari ada di Sengtin Kakak melihat pengawal-pengawal kota memamerkan kehebatan mereka dalam berjalan di atas api, makan beling, kebal senjata, mempengaruhi pikiran orang dengan pandangan matu dan sebagainya Kakak kagum Nah, kekaguman itulah sebuah celah terbuka yang bisa diterobosi oleh musuh-musuh sejati kita Musuh abadi umat manusia Astaga, baru kagum saja sudah berakibat begitu? Karena kagum berarti memberi tempat di hati, tetapi, saudara Liu, bukankah kita sedang membicarakan kekuatan-kekuatan gaib yang Jahat? Padahal kekuatan-kekuatan gaib yang dipraktekan orang-orang Sengtin itu tidak jahat Itu kekuatan gaib putih Di sini banyak orang terjebak Belajar sesuatu yang gaib itu berbahaya, bisa-bisa yang menuntunnya adalah mahluk kurnahluk jahat yang berpura-pura baik Menyamar sebagai arwah orang suci, arwah nenek moyang dan sebagainya ini memberi tempat kepada mahluk kurnahluk jahat untuk pura-pura menuntun tetapi menjerumuskan Tetapi kenapa kekuatan gaib Wong Lu Siok bertentangan dengan kekuatan gaib Beng Hei Hwang? Beng Hei Hau jahat, maka yang menentangnya pasti kekuatan yang baik Kakak Liang, dunia ini dibawah pengaruh satu penguasa gaib yang maha jahat, si malaikat durhaka yang dibuang dari sorga itu Dia dibantu bermilyar-milyar mahluk kurnahluk gaib yang mengikuti kejahatannya Untuk dapat menguasai manusia, mereka harus menciptakan perasaan butuh dalam diri manusia Untuk menimbulkan rasa membutuhkan itu, mahluk-mahluk itu yang pertama-tama mengganggu manusia, menimbulkan bencana, entah melalui alam atau manusia Lalu manusia merasa butuh penolong, mahluk-mahluk itu pun datang berlagak penolong, dipuja, menguasai nasib pemuja-pemujanya Tentu saja mereka menyebut diri mereka sebagai penguasa-penguasa gaib yang baik Tetapi orang-orang seperti Pangsebun, dan adiknya yang bernama Pangsehiong, serta adik ipar mereka yang bernama Unliptong, adalah orang-orang yang baik Kulihat sikap mereka begitu baik dan tidak dibuat-buat Aku percaya, kakak Liang Bahkan, orang yang bernama Wang Lu Shuo itu pun hatinya amat tulus Saudara Liu sudah menemuinya dalam batin, sahut Liu Yok Jawab Liu Yok yang berkesan seenaknya macam itu sudah terbiasa di kuping Chutong Liang, namun tiap kali Chutong Liang masih jengkel juga mendengarnya Kalau bukan Liu Yok yang bicara, mungkin sudah dibantahnya, namun kalau Liu Yok yang mengatakannya, lucunya apa yang dikatakan itu benar-benar kenyataan Misalnya Liu Yok bilang pernah mengunjungi suatu tempat dalam batin lalu menguraikan keadaan tempat itu, dan suatu kali Chutong Liang melihat tempat itu benar-benar seperti yang pernah dilihat dalam batin oleh Liu Yok ini Atau bahkan hanya dalam mimpi Kata Liu Yok, menurutku, Wang Lu Shuo itu orang jujur dan tulus Ia mendambakan sebuah Dunia yang aman, damai, penduduknya bermoral Dan ia tergiur ketika tiba di bukit buaya putih, dan mengira dengan ajarannya itu maka dunia seperti yang didambakannya itu Dia tulus, dia diperalat oleh makhluk-makhluk gaib yang bersembunyi di balik ajaran-ajarannya Pek, Goksan Jadi makhluk-makhluk gaib jahat itu juga bisa menyiksa manusia dengan ajaran-ajaran rohani yang nampaknya suci dan luhur, begitu? Ya, dengan tuntutan-tuntutan dan hukum-hukum agama yang tak bisa ditanggung oleh manusia Maka orang itu tersiksa rasa bersalah, bahkan ketakutan jangan-jangan sudah menimbulkan kemarahan yang maha kuasa Bahkan kesan kuat seakan-akan dirinya sudah dikutuk Ajaran-ajaran yang menghalang-halangi pandangan batin manusia terhadap jalan anugerah yang sudah tersedia Menyimpangkan umat manusia dari anugerah keupaya sendiri Saat ini pun, Wang Lu Shuo sedang teraniaya oleh yang dipujanya sendiri Hampir Cutong Liang bertanya dari mana Liu Yoktau, namun dibatalkannya karena mungkin akan dijawab dalam batin Mereka melangkah menuju ke pondok Tabib Kian Mereka berpapasan dengan sekelompok serigala penghuni Padang Ilalang itu Namun serigala-serigala itu mengacuhkan mereka, dan ini membuat Cutong Liang keheranan Saudara Liu, dapatkah hal-hal yang jahat sudah terlanjur masuk jiwaku karena kelengahanku itu, dikeluarkan? Bisa Tetapi kalau kakak tidak menutup pintunya, percuma Mereka bisa dikeluarkan tetapi akan masuk kembali Sampai jumpa di video selanjutnya